Intro Kuasa hukum Brigadir C yaitu Kamarudin Sima Juntak yang menjadi pengacara keluarga dari pihak Brigadir C akan mengungkapkan beberapa hal mengenai fakta pertemuannya atas bukti-bukti yang terlihat dalam kondisi fisik Brigadir C dan juga ada tanggapan dari Dewi Tanjung disini mari kita lihat beberapa cuplikan dari Kuasa hukum keluarga Brigadir C berikut ini Sima Juntak atau Kamarudin Sima Juntak kebedaan keterangan persembaran krim polri atau mabes polri dalam hal ini oleh karopen mas polri kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan yaitu informasi yang diberikan adalah tembak menembak tetapi yang kami temukan adalah memang betul ada luka tembakan tapi ada juga luka sayatan ada juga pengrusakan di bawah mata atau pengenian kemudian di hidung ada dua jahitan kemudian di bibir kemudian ada memar-memar di apa namanya itu di perut kanan kiri kemudian ada juga luka tembakan ada juga pengrusakan jari atau jari manis kemudian ada juga pengrusakan di kaki atau di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih dua minggu yang lalu sejak dua minggu yang lalu sehingga tidak dapat kami dapatkan namun demikian tentunya kita tidak berhenti sampai di situ secara scientific crime investigation kami bisa merusaha untuk mengungkap membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain jeneral sepandai-pandainya tupai meloncat satu hari nanti akan jatuh juga sepandai-pandainya menyimpan bangkai bautnya satu hari nanti akan terjerum juga ingat pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertindak kita memohon memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden dan Bukur Indonesia selaku Kepala Negara dan Kepala Kepala Bukur Indonesia memilih atensi demikian juga Komisi 3 DPR RI selaku wakil rakyat termasuk kepada Bapak Kapolri supaya untuk sementara menonaktifkan Bapak Kapolri yang kedua atas nama Berdi Samboya kemudian menonaktifkan juga Taropan Minal atas nama Dikadu Jendera Polisi MRA yang ketiga menonaktifkan Kampolri Jepang Selatan supaya objektif berkarai masih dikirim semua mobil yang dipakai dari Magelang ini supaya diamankan dulu jadi mobil apa yang dipakai dari dari Magelang di Jakarta supaya diamankan demikian juga setiamankan juga lintasan-lintasan yang mereka lintasi kemudian supaya percakapan-percakapan antara nomor telepon antara Almarhum Brigadir Joshua Barat dengan pimpinannya supaya disini juga dari telepon atau telepon percakapan kemudian percakapan nomor-nomor telepon dari Bawang juga demikian juga keputri demikian juga beranai dan ajulan-ajulan lainnya supaya setelah apa namanya apa namanya supaya setelah apa namanya itu diperlakukan penjutaan di Jendera melalui media ini mematih kami juga menyampaikan surat teguran hukum atau pernyataan teguran hukum atau somasi supaya media tidak lagi menyebarkan Almarhum melakukan pelecehan kepada pimpinannya kenapa itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang ajulan karena ajulan itu tidak mungkin dia bisa masuk rumah tanpa diperintah dan sampai sekarang belum ada bukti yang ditunjukkan untuk itu jadi mohon kepada semua media yang kami hormati di sebelah pekerjaan sosial supaya tidak ikuti kita menyebarkan bukti yang disampaikan dengan bukti terima kasih